hai oke teman-teman kembali lagi di channel ini Oke langsung saja kita akan melanjutkan part yang ketiga kita akan memasang busa ini ya ini aku pasang busa yang berbeda kalau ini kan busa telur dulu ya kalau ini namanya busa piramid lah kalau nggak salah nih ya pasang pakai lem bakar biar kuat Oke nanti aku bakal pasar di sini dulu setelah itu baru atas-atasnya sama sampingnya sini ya kita lihat bagaimana gitu loh Oke kita copotin dulu ini nih aku modif juga ini apa namanya kaca ini terus di sini ada foto kuih sudah juga Oke langsung saja bro kita pasang biar nggak kelamaan let's go pertama-tama kita paskan dulu bro kita paskan dulu segimana seberapa gitu kita paskan dulu ya ini disini aku udah bolongin jadi kita tinggal pasang mesuaikanlah let's go kita paskan dulu sini nah ini aku bolongin karena ini ada kayak penutupnya lah pengaitnya karena yang bagian di sini sering aku buka yang atas sering aku buka dulu jadi kita paskan dulu kalau pas udah gini langsung kita sikat bismillahirrohmanirrohim let's go oke oke ini link udah siap bismillahirrohmanirrohim oke bismillahirrohmanirrohim oke bismillahirrohmanirrohim nah ini kan mantap bro oke bagian bawah udah terus tinggal bagian tengah sini jangan lupa kita rekatkan semua biar erat banget let's go ini aku udah mempersatkan lem bakar banyak teman-teman karena kalau enggak banyak kurang banget aku soalnya kemarin udah yang bawah ini aku rekatkan juga pakai lem bakar jadi ya pelajar dari pengalaman let's go oke itayu oke teman-teman jadi sebenarnya buat merkatkan ini di dinding atau di objek maragon itu sebenarnya ada kayak double tape nya khusus untuk berusaha program kayak gini tapi sebenarnya mahal jadi aku enggak beli oke kita rekatkan lagi kita rapikan supaya rapi selimnya ini tinggal dikit lho padahal baru aku masukin satu oke bismillahirrohmanirrohim siap tinggal paling atas kita juga lem bro bersihkan dulu kayak lem-lemb yang masih nempel pemanjang disini itu kita lepas dulu oke ini udah kan kita coba buka ya bagaimana gitu oke siap aman aman oke aman berarti masukku kan masih bisa dibuka gitu loh bro oke siap siap terus kita tinggal pasang yang sini dulu ya nanti tinggal sini dan atasnya sini nanti kita sesuaikan lah kita potong gitu oke siap tinggal yang sini ini udah aku potong juga sini ya kita paskan dulu oke siap bentar-bentar nih kayaknya lem belakannya habis bro kita paskan dulu bro setelah itu baru kita lem biar pakem nah biar pakem pasak dan rapi pastinya jadi kemarin aku udah buat video main ya teman-teman itu tayang setiap hari 1 dan apa namanya nanti aku bakal buat yang reaction tiktok juga tapi belum aku tentuin upload hari apa gitu nanti kalau udah tentuin ya aku apa namanya upload gitu aja lah aku nungkutnya belum kikat yang terang sini nah sini kan kikat gitu oke siap ini ini udah tinggal kita pasang yang sisi-sisi sini ya berapa namanya samping-sampingnya ini aku masih punya masih punya 2 ginian lagi jadi aku pot ini kira-kira kurangnya pake 2 inilah ini nanti kita potong segini dulu terus nanti kita sesuaikan dengan pinggirnya yang agak kecil gitu kita potong dulu oke udah aku potong segini ini kita pasang kira-kira nanti gimana ya gini dulu teman-teman ya nah pas sip pas gini kan terus setelah itu kita tinggal ya gak bisa motong lah sini gitu potong segini gitu biar karena yang bagian sini tuh sering aku buka kalau pagi gitu jadi kita pasang dulu gini aja terus yang atasnya ini kira-kira ya sama lah 2 ginian cukup aku potong lagi dulu nah pakem udah pakem sekali wah sip nah ini gini dulu aja nanti aku rapiin sendiri lah gak apa-apa aku punya ide bro malah lagi punya ide banget nanti kita setnya gini aja sini juga gini aja nah tapi yang kita lem yang bagian sininya nah ini kelat nah nanti saat aku buka kan pasti yang ini sama ini kan mesti nempel sama ini kan nah aku punya ide baru jadi kayak gitu aja lah jadi teman-teman aku punya ide ya ini nanti buat apa namanya pinggir-pinggirannya nanti kan tadi yang udah aku bilang aku satuin kan pinggir-pinggirannya itu terus nah ini aku satuin prosesnya udah tinggal kita apa namanya nempelin lah ini udah aku potong jadi dua gini terus nanti kita tinggal tempel gini lah oke oke lihat nanti sebelah sini udah aku pasang ini udah atas udah tinggal ini atas ini ya sama pojokan ini oke teman-teman udah hampir jadi ya ini tinggal ini tinggal pojokan sini tapi rencananya yang sini nanti aku mau ganti ya karena ini gak rapi lah nah ini segini dulu aja ini kan masih kurang ini sama ini kan nanti aku tambahin sendiri lah lagi capeknya oke pokoknya gini dulu aja kita pasang dulu cermenya nah kan ini ada figura ya di sini figura aku pas kelas D.K nah nanti terakhir setelahnya sini kita kasih busa aja biar apa namanya biar menyesuaikan lah kalau bisa nanti sini aku kasih busa juga jangan gampang-gampang oke kita kasih busa dulu ya gini lah ya teman teman dua gini udah cukup oke sip kita pasang dulu let's go bismillahirrahmanirrahim oke udah cocok tinggal satu lagi siap nah sip mantap gimana teman teman sip nah lumayan lah oke satu dua tiga kita ganti frame oke teman teman ini sudah kita pindah frame nah jadi ini nah ini masih bolong kan ini sama yang situ nah ini bakal aku ganti nanti lah nanti kalian yang penting kalian sudah lihat utamanya gitu loh ini ada kacanya ini ada fotoku dan ini yang aku tambah tadi ya oke gimana jadinya keren apa enggak menurut kalian komen di bawah ya bisanya aku cuma gini lah mohon maaf kalau jelek menurut kalian ya pokoknya seperti ini aja lah oke tetap optimis dan konsisten tetap berusaha dan berdoa keep optimistic bow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati